Sementara itu pasca kebakaran hebat yang melanda puluhan kiosk pedagang di pasar ujung berung kota Bandung, sejumlah pedagang mencoba mengaih sisa-sisa dagangannya yang masih layak untuk dijual. Kebakaran yang mengangguskan 60 kiosk pedagang tersebut diduga berasal dari toko penjual buah-buahan yang merembet ke kiosk lainnya. Sebanyak 60 lapak pedagang pasar ujung berung kota Bandung Ludes terbakar pada minggu malam. 60 kiosk yang terbakar tersebut terbagi atas 14 pertokohan dan 46 kiosk. Api yang diduga bersumber dari kiosk penjual buah-buahan tersebut merembet ke kiosk lainnya. Api kemudian membesar setelah membakar kiosk pedagang kembang api sehingga langsung terjadi kebakaran besar. Puluhan pemilik kiosk pasar ujung berung hanya bisa pasrah melihat lapak dagangannya sudah hangus terbakar. Meski puluhan kiosk pedagang sudah terbakar, pihak pemerintah kota Bandung belum merencanakan relokasi para pedagang karena masih melakukan pendataan dan keabsahan lapak dagangan mereka. Perkiraan itu kan jumlah yang terbakar 60 kiosk, jadi 49 kiosk, 14 pertokohan yang di atas. Oke, selama ini yang pedagang ini menjualan apa aja sih Pak? Ini ada buah-buahan ya, sepaka-pakaian, sepatu, terhadap. Kalau yang di atas itu ini apa? Untuk memastikan sudah tidak ada sumber api, sejumlah petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung tampak melakukan pemeriksaan dan pengecekan di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.